Pasutri di Cianjur jadi otak pembegalan hingga curanmor bersajam. Pasangan suami istri, Pasutri, di Cianjur, Jawa Barat, otaki pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor, curanmor, bahkan setiap menjalankan aksinya para pelaku ini kerap menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan 10 unit motor hasil curian. Satreskrim Polres Cianjur meringkus tiga pelaku pembegalan hingga pencurian kendaraan bermotor yang kerap melakukan aksinya di Jalan Raya Cianjur berinisial DYG seorang perempuan, MJ, hingga RN, dua diantaranya merupakan otak pembegalan yang berstatus suami istri. Setiap menjalankan aksinya tersebut, ketiga pelaku ini memiliki peran masing-masing, pelaku DYG mengintai korbannya, sedangkan dua pelaku lainnya menjadi eksekutor hingga melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada para korbannya. Para pelaku ini pun terbilang sadis, tidak segan menendang korbannya saat sedang mengendarai motornya di Jalan Raya hingga tersungkur. Usai korban terjatuh, motor korban pun lantas dibawa kabur oleh para pelaku. Mendapati laporan aksi pembegalan tersebut, polisi pun langsung memburu para pelaku dan meringkusnya di tempat persembunyiannya. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti 10 motor berbagai jenis hasil curian dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Atas perbuatannya, ketiga tersangka di jerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan atau terancam hukuman pidana selama 12 tahun penjara. Kasus begal yang terjadi di wilayah hukum Porece Ajun. Jadi ada 5 TKP, kasus begal ini atau pencurian dengan kekerasan. Ada 5 laporan polisi juga yang sudah dilaporkan oleh para pelapor. Ini dari 5 TKP ini banyak posek-posek yang wilayahnya diposek-posek. Ada dua diposek wilayah Kecamatan Mande, kemudian di Cikalongkulon, Kemudian di Cianjur, Kota, Sukaluyu, dan Cajur Kota. Jadi semuanya ada 5 TKP. Kemudian dari beberapa perkara begal yang terjadi, ini semua Alhamdulillah bisa kita ungkap dan kita tangkap. Ada 3 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana satu berjenis kelamin perempuan. Dua orang laki-laki, satu perempuan. Untuk tersangka yang berhasil diamankan, yang pertama MJ, ini alamatnya di Kecamatan Manis Kabupaten Purwakarta. Yang kedua RN, ini beralamat di Kecamatan Bojopicung, di Cianjur. Kemudian DYG, di Mande, Kabupaten Cianjur. Untuk modus operadi yang dilaksanakan oleh tersangka ini, yaitu tentunya, nanti akan secara detail kami sampaikan, bahwa ada yang berperan sebagai joki, dan yang memboncingi tersangka, kemudian juga ada yang berperan sebagai eksekutor, atau mengancam dengan senjata tajam jenis golok. Kemudian ada yang juga yang berperan, membantu dengan cara menendang motor korban, sehingga bisa menyebabkan terjatuh, dan juga setelah terjatuh, tersangka mengambil kendaraan milik korban. Untuk barang bukti yang diamankan, ada 10 unit kendaraan roda 2 bermotor, dan dari perbuatan ketiga tersangka ini, kami kenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 365, ayat 1 dan 2, ke 1E dan 2E, KUH pidana, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Arief melaporkan.